Halo guys, selamat datang di channel Sapi Darkman Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus Thank you semuanya, yuk kita nonton aja Guys, sekarang Bang Sapi lagi ada di game Weapon Fighting Simulator Karena sekarang ini baru aja ada update terbaru World 15 guys Wah, Bang Sapi udah penasaran banget kayak apa Yaudah guys, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya Dan disini guys, Bang Sapi lihat Ada achievement gitu, Sword Expert ya Oh, karena Bang Sapi kan sudah mencapai Expert ya guys Jadi kita dapet achievement dan kita dapet mount baru Yaitu Expert Sword guys Penampilannya kayak gini Wow, keren loh guys Walaupun gak ada aura-auranya gitu Tapi bentuk pedangnya keren Nah, kita bandingin guys sama yang ini Bagusannya Expert Sword sih guys Tuh, lihat deh Wow, bentuk pedangnya keren banget Dan disini juga guys, ada update gitu Ada Master Key Event gitu ya Disini hadiahnya banyak banget Ada dapet senjata-senjata Eternal gitu Termasuk spell-spell juga yang bagus-bagus banget ya guys Nah, ini caranya yaitu kalian ya harus online aja gitu guys Kalian harus sering-sering online main Nanti kalian akan dapetin poin gitu yang bentuknya kayak api Nah, nanti kalian harus kumpulin sampai terakhir itu 2500 poin Nanti kalian bisa dapet Eternal terakhir yaitu Phoenix Bow ya guys Oke guys, sekarang Bang Sapi sudah ada di World 14-nya Kita langsung aja guys Bang Sapi udah penasaran Pengen buka World berikutnya Namanya Moon Valley Untuk buka kita perlu 50T guys Untungnya Bang Sapi sudah ada Spirit Stone-nya Langsung aja Wow, kita sudah ada Di World yang namanya tadi Moon Valley ya guys ya Wow, ada bulannya sesuai dengan nama map-nya Dan disini guys, ini adalah senjata-senjata terbarunya ya Wow, ada 2 Eternal terbaru lagi Wah, semoga Bang Sapi bisa dapetin ya guys 2 Eternal terbaru lagi Oh, disini ada tempat apa tuh guys? Ada gedung gitu disana Hmm, bentar-bentar guys Kita copot dulu mountnya Apakah kita bisa lewat? Oh, alah Ternyata ini cuma background doang ya guys ya Bang Sapi keprank nih Mantis aja gak bisa lewat Ya udah guys Nah, disini guys ada Lord Area juga Udah guys, kita buka aja Karena Bang Sapi seneng banget ada di Lord Area ini Karena guys, kita itu bisa mukulin Lord Sambil kita bisa buka-buka telur gitu ya Jadi itu bagus banget untuk AFK gitu guys Nah, sekarang Bang Sapi pengen coba dulu lawan bosnya Kira-kira sekuat apa ya guys Itu kodok guys bosnya Di dalam mulutnya ada koi emas gitu guys Tuh liat, tuh liat Tapi guys, kayaknya Bang Sapi cukup kuat Untuk melawan bosnya ini Liat guys, darahnya Wow, guys Wow, koin emas begitu besar guys Keluar dari mulutnya Tapi untungnya bosnya sudah tewas ya guys ya Kita langsung buka aja chestnya Kita dapet free chest Wow, dapet dark doom Bang Sapi belum dapet ini guys Spell yang ini Kita langsung liat aja Wow, damage-nya 14 billion Wow, kita gantiin aja si aura blastnya Dengan dark doom Wow, mantap Dapet spell baru yang kekuatannya GG guys Kita lanjut lagi yuk Oke guys, sekarang Bang Sapi pengen coba guys Kita akan langsung aja buka-buka telurnya Sambil kita pukulin si Lordnya ini guys Karena Bang Sapi pengen dapetin juga dong Dua eternal terbarunya guys Yaudah, sekarang kita buka-buka telur dulu aja Kira-kira semudah apa sih Untuk dapetin legendary-nya guys Oke, sudah dua kali Ini gacha ketiga kali Masih belum dapet Gacha keempat kali Dapet kah legendary? Masih belum Gacha kelima Ayo kita lihat Dapet Oh Pastel and mortar ya guys ya namanya Kita lihat ke inventory Mana legendary-nya guys Kok gak ada ya disini Oh Bang Sapi baru inget Legendary-nya di autofuse dong Aduh Yaudah guys, kita gacha-gacha lagi Kita dapetin lagi guys legendary-nya Nah Sudah dapet lagi guys Si pastel and mortar-nya Kita lihat guys Power-nya 353M Yang epicnya guys 232M guys Namanya golden jet Ini pastel and mortar ya Mantap guys Oke, kalau begitu Tinggal yang mythical Sama eternal ya guys Yaudah Langsung aja guys Kita akan AFK Mungkin Bang Sapi akan Tinggalin semalaman Kita akan gacha-gacha Disini ya guys ya Semoga Bang Sapi Bisa dapetin eternal ya guys Let's go Guys Sudah semalaman Bang Sapi gak dapet Karena itu guys Bang Sapi Ajak orang trading aja guys Ada yang dapet Ini eternal terbaru Power-nya 1,11 billion guys Bang Sapi beli Dengan harga 75 jet ya Seharusnya bisa Lebih murah lagi sih guys Cuman karena Baru rilis banget Baru update guys Jadi jualnya Rada-rada tinggi Mungkin kalau kalian Mau beli guys Setelah Bang Sapi Upload video ini Ada yang jual Mungkin sekitar 50-60 Bisa dapet juga guys Nah Sekarang guys Bang Sapi Janjian lagi Sama orang Namanya Monday Wow Disini banyak yang namanya Monday Wow Dia pake beberapa Account Sepertinya guys Tuh liat Wow Dia kayaknya lagi AFK grinding disini guys Dan Bang Sapi Pengen beli Eternal 1 lagi guys Yang lebih bagus 1,39 billion Dan ini harganya 200 jet Ya ampun Mahal banget Cuman yaudahlah guys Gak apa-apa Daripada Bang Sapi Gak dapet-dapet Eternalnya Bang Sapi beli aja Supaya bisa kasih liat Ke kalian ya Wow 1,39 billion Wow Bentuknya juga keren banget Ya guys Ya udah guys Nanti Bang Sapi Akan cari bahan-bahan Untuk nge-fuse Si Eternal terbaru ini guys Supaya jadi lebih kuat lagi guys A few moments later Oke guys Sekarang Bang Sapi Janjian lagi Sama player lain Bang Sapi janjian Dari server discordnya Si Weapon Fighting Simulator Ya guys ya Nah disini Bang Sapi Mau beli EXP 500 EXP ini Dia jual harganya 125 jet guys Jadi ratenya itu 0,25 guys Wah Lumayan mudah guys Nah ini 2,47 billion guys Sudah sya ini Nah coba guys Bang Sapi akan Coba tes Wah Jadi 3,28 billion Kalau di fuse Cuman kita simpen dulu aja guys Kita akan cari bahan EXP Dulu lagi guys Nah berikutnya Bang Sapi Janjian guys Sama orang lagi Dari server discordnya Si Weapon Fighting Namanya Joe Dia juga jual EXP Guys katanya Disini guys Dia jual harganya 215 jet Untuk 797 EXP Ya guys ya Wah Lumayan guys Kalau begitu Mantap Dapat EXP lagi Oke berikutnya guys Bang Sapi janjian Sama Nubo Namanya disini guys Bang Sapi mau beli 1 jet Ya guys ya Wah Ini 1 jet Harganya 250 jet Wah Mantap Gak apa-apa guys Kita beli-beliin lagi Supaya Eternal terbaru kita ini Bisa jadi lebih kuat lagi guys Nah coba guys Kita tes Kalau di fuse Sama ya guys ya Ini jadi 3,66 billion Powernya Si Eternal Phoenix Bow ini Nah Bang Sapi sudah fuse guys 3,66 billion ya Kita akan fuse lagi Pake bahan yang tadi Sudah kita beli guys Powernya jadi 4,07 billion guys Wow Naik 1 level Mantap Oh itu nanti tinggal di fuse Sedikit lagi guys Naik ke level 152 nanti guys Nah berikutnya guys Bang Sapi janjian lagi Sama orang namanya X-Ghost Disini Dia pengen beli guys Arhat Bolnya Bang Sapi Harganya 65 jet Daripada gak kepake guys Jadi mendingan Bang Sapi jual aja Wah Thank you ya Udah beli Oke berikutnya guys Bang Sapi janjian lagi Sama orang nih guys Ada yang jual Shiny Rainbow Relic guys Ini hampir 1 jet ya EXP-nya guys Itu 992 E Harganya 250 jet Let's go Kita beli aja guys Ini Bang Sapi beli Karena powernya lumayan ya guys ya Jadi let's go Thank you ya Nah disini guys Bang Sapi pengen bikin Dia itu jadi shiny plus gitu Tapi ya guys ya Kita perlu 2 shiny ya Cuman ini shiny nya Bang Sapi itu Sudah di fuse gitu Jadi kayaknya Bang Sapi Akan cari bahan yang belum di fuse gitu ya guys Yaudah kita langsung aja guys Kita akan cari orang ya Nah disini guys Bang Sapi janjian sama Nuboid ya guys ya Ini mirip kayak orang yang tadi ya Namanya ya Tapi beda ya guys ya Tadi Nubo kalau gak salah Nah dia jual guys 2 ini ya Si Rainbow Relic Harganya 125 Yaudah guys Gak apa-apalah Ada EXP-nya sedikit Gak apa-apa guys Kita beli aja Supaya kita bisa langsung Bikin dia jadi shiny plus Thank you ya Nubo Oke guys Kita beli dulu ke silver merchant ini Kita akan beli temple spar ya Karena Bang Sapi kan akan bikin shiny plus Dari senjata di world 14 ya Wah mahal banget guys sparnya Sebenernya bisa sih beli dari trading Cuman yaudah lah Gak apa-apa guys Kita langsung aja guys Kita bikin jadi shiny plus guys Powernya jadi 6 bilion Wow Rainbow Relic Mantap guys Nah Bang Sapi langsung aja guys Bang Sapi akan fuse juga Si mirrornya Bang Sapi Dari world 15 ini Wow Jadi 2,63 bilion ya Damagenya Dan disini Bang Sapi juga Beli lagi guys 2 ya Mirrornya ini Supaya kita bikin dia jadi shiny guys Kita lihat Powernya jadi berapa nih kira-kira ya Oke thank you ya Kita langsung bikin guys Ini 1,11 bilion ya Yang normalnya Oke kita langsung aja bikin Dari 2,63 bilion Jadi 3,94 bilion guys Kalau udah dibikin shiny Yaudah kita enchant aja Wow Moon Mirror Sudah shiny guys Mantap nih A few moments later Nah guys Setelah Bang Sapi AFK Sekian lama guys Bang Sapi sudah fuse-fuse-in lagi Dan ini dia guys ya Senjata terakhir Bang Sapi Nah sekarang kita akan coba guys Dengan senjata-senjata Bang Sapi terakhir itu Kita lawan boss terakhir si boss kodok ini Dengan koin emas di mulutnya Kira-kira kuat banget kah Wow Jadi makin cepet guys Bang Sapi ngalahin bossnya Yaudah deh guys Paling video Bang Sapi Sampai disini dulu ya guys Gimana guys Menurut kalian update terbaru Di Weapon Fighting Simulator ini Kalau menurut Bang Sapi sih Keren banget guys Jangan lupa untuk di like Komentar juga di bawah Dan di subscribe juga ya Nyalain lonceng Atau notifikasinya Thank you semuanya udah nonton Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Bye-bye